ya apakah teman-teman ya saya yakin tidak banyak dari teman-teman yang tahu bahwa Indonesia itu kalah di WTO WTO itu World Trade Organization tapi disini ada sesuatu yang dasyat ya Nah jadi salah salah satu hal yang saya kagumi dari Presiden Jokowi ini ngingetin sama Bung Karno ya memang nggak tahu Bung Karno karena waktu lahir Bung Karno meninggal saya berikutnya berlahir tapi kan lihat video-video nah Bung Karno tuh punya keberanian luar biasa sekali untuk menentang ketidakadilan yang sama Indonesia ini nanti ada hubungannya enggak sama TKW ada hubungannya enggak sama ada nanti nah hal yang sama dalam urusan dengan negara luar negeri ya negara asing itu saya sangat saling dari Pak Sopo itu diberikan nah ini Indonesia kalah apa kalah dalam hal apa jadi Indonesia selama ini itu mengekspor nikel 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 itu diekspor ke luar negeri terutama Eropa bahan mentah nah nikel itu tau nggak teman-teman wah ini paten banget ini bahan mentah nikel ini itu dibutuhin untuk pembuatan handphone terus motor mobil alat elektronik TV wah skabel lah radio semua alat elektronik itu jadi bahan nikel itu luar biasa Eropa sangat membutuhkan ini gitu nah selama ini pemasok nikel terbesar dunia 50% itu Indonesia yang pegang jadi pengekspor penyedia nikel bahan mentah nikel untuk keperluan dunia itu itu 50% dipegang Indonesia sangat yuk dahsyat yuk betul nah dan hasil pemasukan negara dari nikel ini tau nggak teman-teman per tahun 64 triliun masuk Indonesia per tahun gede tuh ya 64 triliun gede banget tetapi hanya Jokowi presiden yang mentang ini Pak Jokowi itu melarang ekspor bahan mentah nikel stop wah ini ditentang sama Eropa terutama Eropa dan presiden kenapa kok Pak Jokowi kok bener-bener menentang karena Pak Jokowi tau lah ini kalau diekspor bahan mentah yang diekspor tuh bahan mentah memang pemasukannya 64 triliun gede kayaknya tetapi tau kah Anda kalau Indonesia mengekspornya bahan setengah jadi jadi nikel tidak langsung dijual keluar negeri bahan mentah ini nggak langsung dijual tapi diolah dulu diolah di Indonesia dulu sampai jadi bahan setengah jadi nah yang dijual tuh bahan setengah jadi nah tau kah Anda kalau yang diekspor adalah bahan bukan bahan mentah tapi bahan setengah jadi kalau bahan jadi Indonesia belum ada teknologinya kalau bahan jadi tuh ya sudah di handphone kalau yang diekspor itu adalah bahan setengah jadi pemasukan Indonesia itu 645 triliun nah jadi sedikit banget nggak 64 triliun pemasukan Indonesia sedikit banget sedikit banget dan ini Eropa protes dan bahkan memberi sanksi sama Indonesia jadi perjualan Pak Jokowi sejak tahun 2020 2 tahun ini dan apa digugat sama negara-negara Eropa yang selama ini dapat bahan mentah nikel mentah yuk nah Indonesia yuk sebel lho ya Pak Jokowi yang sebel present yang lain kenapa nah ini aku beli handphone aku beli TV aku beli alat-alat elektronik mesin cuci lah kulkas lah semuanya itu magic jar semuanya ini kan semua pakai nikel aku yang menyediakan bahan mentah tak ekspor ke luar negeri terus setelah jadi barangnya dijual ke aku lagi harganya lebih mahal coba kalau aku yang sekarang ngirimnya bahan setengah jadi tak olah dulu nikel ini tak kirim ke luar negeri nah paling gak pemasukanku lebih gede karena sekarang mereka bukan bahan mentah tapi bahan setengah jadi tetap jadi handphone tetap jadi TV tetapi yang biasanya mereka dapat keuntungan dari membuat bahan setengah jadinya juga dijual sama kita sekarang bahan setengah jadinya diolah sama kita kita punya teknologinya nah mengerikan teman-teman bayangin kalau yang kita jual bahan setengah jadi itu 645 triliun tapi selama ini bertahun-tahun Indonesia mengolah 64 triliun lapan Jokowi ngomong ya itu barang milik kita terserah kita Anda mau jual kain atau Anda mau jual baju kan terserah Anda Anda mau jual apa bumbu-bumbu dapur atau Anda jual masakan jadinya terserah Anda kok Anda yang punya kok lah kok sekarang orang-orang kok pada ngamuk kenapa karena mereka sekarang pengeluaran lebih besar untuk membeli bahan setengah jadinya nah digugat ke sidang World Trade Organization ya organisasi perdagangan dunia digugat nah Pak Jokowi kemarin di habis acara pernikahan kaesan satu hari kok sekarang pernikahan kaesan besok sudah sampai Belgia besok jadi itu adalah KTT Eropa dan ASEAN ASEAN nah disitu Pak Jokowi jika jika Eropa negara-negara Eropa jadi ini Pak Jokowi ngomong langsung ya Pak Jokowi banyak orang ngomong pelongah-pelongoh tapi Pak Jokowi ngomong di depan orang-orang yang selama ini menggugat dia di pengadilan negara-negara Eropa jadi itu KTT negara Eropa dan negara ASEAN gitu South East negara ASEAN Asia Tenggara bukan seluruh ASEAN Kanada-Cina ini Asia Tenggara jadi ada Indonesia Myanmar kemudian Thailand Vietnam nah disitu Pak Jokowi ngomong kalau Eropa mau mengajak kerjasama perdagangan dengan Asia Tenggara ya harus ada penghargaannya Anda harus menghargai apa yang yang kita milikikan kamu menghargai apa yang Anda miliki dan Anda harus menghargai Anda harus menghargai hak-hak kita baru kita bisa bekerjasama termasuk apa hak menentukan barangku mau aku jual dalam bentuk apa Anda kalau punya munkor Anda mau jual munkor atau kalsium boleh enggak Anda jual botolan boleh enggak Anda jual eceran boleh enggak Anda jual satu biji boleh enggak Anda jual dua biji boleh enggak Anda jual seplastik boleh enggak boleh boleh ini istilahnya ada orang komplain ketika Anda jual eceran enggak boleh kalau jual sama kamu jual eceran marah terus menggugat Anda ke pengadilan selama ini orang ini kalau jual sama saya sekarang kalau dia jual eceran itu terserah bakule betul enggak terserah pedagangnya mudeng sampai sini mudeng terus apa terus apa jadi ini yang diperjuangkan Pak Jokowi apa kemakmuran kesejahteraan bahasa Indonesia bukan untuk Pak Jokowi ini yang dia perjuangkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia untuk kemakmuran kita bayangkan yang tadinya 64 triliun sekarang 644 triliun bukankah makin sejatera Indonesia ini wah terus kalah di pengadilan kalah jadi Indonesia diputus salah kamu harus mengirim bahan mentah lagi nggak boleh bantah mulut apa kalau tidak tidak mau ya nggak apa-apa kita pakai sendiri itu kejauhan Pak Jokowi kalau nggak mau beli dari Indonesia silahkan kan masih ada yang negara lain yang penghasil nikel tapi nikel Indonesia masuk kebutuhan 50% dunia tapi silahkan silahkan aja kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri kita bisa gunakan untuk pembuatan elektronik-elektronik di negara sendiri siapa bilang nggak bisa bisa dan bahkan apa dan bahkan sekarang pukulannya Pak Jokowi mukulnya pakai boksit kamu nggak mau ambil nikel dari Indonesia kami juga tidak akan mengirim boksit boksit itu juga bahan mentah ini ganas Presiden yang kurus banyak orang bilang pelung-pelung dari kota mbak amin gana sih dia ngomong langsung di depan kepala-kepala negara satu hari setelah kaisan nah apa yang mau saya sampaikan dan hubungannya sama kita TKW anda seorang wanita seorang ibu orang-orang yang punya tekad punya kemauan tapi anda hanya jadi bahan mentah istilah ini mau jadi TKW ini anda mau jadi bahan mentah kayaknya gaji 8 juta gede untuk tadinya orang desa nggak punya apa-apa sekolah nggak tinggi di Indonesia nggak laku kerja sekarang punya gaji 8 juta nah yuk keren tapi anda tuh bahan mentah lewat TNC ini lewat One Vision dan lewat team winners ini anda itu tidak akan dibuat jadi bahan mentah lagi yang murah walaupun sudah dianggap gede gaji ini tapi kuih murah tidak sesuai nilaimu kenapa? karena kamu terpenjara masa depan anak-anak yang dimanja dengan uang dan barang ini jadi suram ini masa depan anak suram itu bukan cuman karena tanpa kasih sayang tapi karena bertumbuh hanya dengan uang dan barang kan manja nah nilaimu tuh nggak segitu ibaratnya saya ingin Pak Jopowi kamu tuh harus jadi CP kamu tuh harus jadi royal kamu tuh harus empat kaki CP disitulah kamu tuh bukan 64 triliun tapi 645 triliun nilainmu bahan setengah jadi 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 tapi kalau kamu hanya berkutat dalam dunia TKW kamu berpikir masalah selesai hanya karena permintaan anak dipenuhi yang tidak kamu pikirkan adalah justru ini bahaya sekali karena dia minta apa dikasih dia minta apa dikasih kadang-kadang permintaannya melebihi kebutuhannya anak SMP kok dikasih uang 5 juta anak SMA kok dikasih uang 6 juta apa-apa gitu anak SMP kok tumpak tanggul laptop naik motor asal minta saja anak sudah bekerja kok masih dibiayai kredit motornya apa-apa nah ini kenapa kamu bahan mentah karena kamu masih bahan mentah sebagai TKW kamu berpikir itu semuanya sudah bagus salah TNC One Vision dan tim winners mengolah Anda dari bahan mentah jadi bahan setengah jadi itu yang harus ditunjukkan sama dunia itu yang harus kalian jual sama dunia bukan bahan mentah TKW tapi bahan setengah jadi dari mana setengah jadi empat kaki CP dari empat kaki CP nanti Anda akan lihat Ternyata aku pemimpin ternyata aku ini berharga dan harapan Anda untuk bisa hidup sejahtera di Indonesia sehingga tidak lagi membesarkan anak hanya dengan uang barang 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 membuat anak ini jadi tidak atau kurang tanggung jawabnya kurang kemandirianya kurang impian dan sikapnya kurang keinginan empati balas bukti orang kurang semua sekarang dengan kebersamaan Anda di sana tidak lagi dengan uang dan barang saja tapi disertai dengan didikan maka ini membuat nilai mu bertambah bukan bahan mentah lagi tapi minimal bahan setengah jadi ketika Anda bangun lagi itu 4 kaki CP wah Anda jadi mahal seperti tadi Mbak Emi nunjukin Anda punya 4 kaki raja kita ngomong bonus pasangan aja bisa sampai puluhan juta ratusan juta belum ngomong bonus prestasi kalau Anda bronze Anda punya 2 kaki pindah 8 kaki ketiga pindah 7 kaki keempat pindah 6 tuh lihat kaki hitungannya 157 juta yang bulanan segitu yang bulanan segitu tadi Mbak Emi udah nah itu itu kalau Anda dari bahan setengah jadi terus jadi bahan jadi istilahnya tadinya mengkain biasa gulungan bahan mentah terus bahan setengah jadi dibuat polanya polanya jadi hem terus dipakai hem ini ternyata yang pakai raja pakai jas jadi mahal sekali gitu itu atlet-atlet kelas dunia itu teman-teman Maradona Mike Tyson itu menjual kaos bekasnya aja miliaran kaos bekas padahal keringetan soya larang bernilai tapi kaosmu kaosmu walaupun di setrika dikasih multo apa wangi apa orang payung terlaku karena masih bahan mentah belum sukses ketika Anda sudah sukses tanda tangan larang foto larang mahal larang itu karena sudah yang menggunakannya adalah orang yang sudah sukses kalau Anda cuma jadi TKW Anda itu bahan mentah segede-gedenya gajinya Anda itu tetap murah di mata dunia itu tetap murah gitu tetapi ketika Anda mengolah diri Anda menjadi bahan setengah jadi punya empat kaki CP Pak tapi saya belum dapat empat kaki mungkin dua kaki ya sepon perjuangan kan nanti arahnya tetap empat kaki orang sudah tahu itu tandanya itu garis kuenisku kuenang kono nanti kan pasti kalau udah ngecepat kaki akan jadi pak kaki dimulai dari diri sendiri nah disitulah maka Anda akan tahu nilai Anda sesungguhnya seperti akhirnya kita berdecak kagum dengan perjuangan Pak Jokowi ini gila Pak Jokowi itu sedang memperjuangkan pemasukan yang tadinya 65 triliun jadi 645 triliun dan sampai sekarang beliau gak menyerah gila sampai sekarang jangan menyerah nilaimu mahal sekali dan itu baru kelihatan kalau Anda sudah minimal jadi manusia yang istilahnya bahan bangku itu setengah jadi ketika Anda punya empat kaki CP baru tahu Anda wah gila empat kaki CP ini masuk ke dalam acara CP langsung wah gila Donleku sampai nangis Donleku sampai apa yuk wah membara sampai wah dia terbukul waktu dia dengerin si pembicara ini sharing pengalamannya benar-benar membuat Donleku ini ingat sama masa lalunya dia dan sekarang dia punya keyakinan membara sehingga bulan depan Donleku punya empat kaki CP dia gak mau datang sederhana gila itulah luar biasa banyak diantara teman-teman yang dikaburkan dengan bungkus coba jujur aja nih teman-teman anda yang di Taiwan anda yang di mana Hongkong anda yang di Malaysia anda yang di Singapura kalau anda lihat bule-bule itu kagum gak wah Wong Suge pada punya pikiran kayak gitu ayo ayo Singapura lihat bule-bule di marinabe taiwan bule-bule ini wah ini wong Suge kenapa pajikanku suge kagum betul gak betul di Hongkong di Hongkong kalau lihat di pagi hari sore hari orang-orang orang-orang kantor buas-bos kagum kamu tanya kamu tanya suge gimana mereka coba lihat rumah mereka coba lihat rumah diamond coba lihat mobil mereka coba lihat aset mereka apakah mereka punya aset yang lain punya kos-kosan yang punya villa yang punya rumah kontrakat yang punya suge mana mereka sama orang TNC yang diamond diamond itu coba kok begitu termasih padahal kalau ada diamond diamond rumahnya lihat rumah bule bule coba ada yang punya rumah tinggal di apartemen semua lihat mobilnya mobilnya diamond sama mobilnya bule bule itu coba lihat banyak yang enggak punya mobil itu coba lihat aset yang lain diamond pada punya kos-kosan homestay coba lihat itu bule punya enggak di aset yang lain enggak 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 terpana enggak 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 pertanyaan saya lebih cepat punya kemakmuran koyo bule bule itu atau lebih cepat punya kemakmuran koyo diamond anda itu ayo ayo diamond seperti diamond pak lah iya anda lebih cepat jadi diamond tapi jangan jadi bahan mentah kalau anda hidupnya muda sokoga jini majikan bahan mentah anda harus membuat diri anda jadi CP mulai itu diolah anda harus berjuangkan jungkir balik empat kaki CP itu baru ada bahan setengah jadi setengah jadi opa diamond lupa kok bapak enggak ngomong royal lah kan kalau anda punya empat kaki CP sekalipun sekarang enggak royal karena kemarin enggak menyelamatkan buruk kan bulan depan itu pasti royal kenapa anda jangan ngomong CP ini masuk sekolah yang bikin orang sukses itu karena setelah masuk sekolah CP club sama CPM saya enggak yang itu sekarang ada orang baik jangan bohong anda kalau bohong sama orang baik jangan bohong nah ini kok buruk oke nah pertama kalau anda tidak ada perubahan pertama karena anda tidak datang ke acara itu yang pertama gak datang jadi dapet posternya bahagia itu sama seperti kalau di Indonesia asal sudah kena CP tidak ikut acara CPM atau tidak itu tidak punya ilmu namanya sama saja anak ini sudah capek-capek diperjuangkan untuk masuk terdaftar diterima di SMP pas diterima tidak pernah masuk tidak ada gunanya kedua masuknya telat karena kerja kan sebetulnya kerja jam 9 kerja baru masuknya jam 11 tapi yang ikutnya cuma dari pas masuk jam 11 sampai selesai jam belayang jam 9 nggak mau ngulang nggak mau nonton nggak punya ilmu betul betul nah penyebab ketiga CP itu ibarat kompensi kalau udah diisi bensinya harus dipakai jalan bukan terus dipakai diisi bensinya terus dimaja ini banyak orang berpikir aku dateng karena CP aku udah nangis tersentuh hatiku termotivasi terus aku gym aja nanti semua padat datang sendiri enggak setelah diisi bensinya terus pakai jalan setelah jalan bensinya habis lagi habis habis ini harus ngisi bensin lagi jadi tidak bisa seminar sekali dipakai seumur hidup itu itu kayak anda makan sekali seminggu gak makan bisa gak ya gak bisa makan hari ini untuk bekerja hari ini berproduksi hari ini menghasilkan hari ini berkarya hari ini untuk hari ini besok makan lagi tadi saya ngomong sama Pak Indah karena saya pengen sekarang Pak Indah mikirin tentang dia pulang untuk anak dia yang usia sekarang 19 tahun memang ini yang jadi beban biaya adiknya yang umur 8 tahun secara biaya belum banyak sebenarnya bonus TNC 2 juta berani pulang asal hanya untuk adiknya tapi bagaimana dengan yang kuliah yang gede kuliah di UNER Universitas Air Langga cukup hebat untuk seorang anak TKW luar biasa orang orang di Indonesia aja anaknya kuliah di UNER aja hebat apalagi anak TKW sabar gak dan saya bilang sekarang saatnya kasihan si kecil karena saya ingat sama Al umurnya sama anaknya Mbak Indah yang masih kecil itu mengalami kehilangan ayah meninggal umur 8 tahun itu gak gampang gak mudah ini harus di segera ibunya untuk memperbaiki berkeping-kepingnya ini tidak bisa itu gak ibu bisa tetapi yang jadi beban pikiran kan biaya untuk yang gede nah saya bilang sekarang yang gede ini sudah harus mikir bagaimana supaya mama pulang untuk sekarang memperbaiki hatinya adikku yang masih kecil mengalami traumatis orang tua meninggal itu kan trauma di umur segitu nah jadi harus ada mama tapi bagaimana dengan biaya kuliah biaya kuliah ini harus dia sekarang harus punya uang ada memang sebuah kondisi dimana kita itu bisa bilang begini aku suka atau aku gak suka kalau aku suka tak lakukan kalau gak suka gak ada memang kondisi seperti itu dimana kondisinya memang berkecukupan tetapi ada sebuah kondisi dimana kamu gak bisa ngomong suka gak suka kamu harus lakukan contoh ada TKW suka gak suka kamu harus jadi TKW ini bukan masalah aku suka jadi TKW aku gak suka jadi TKW hidup mati suka gak suka sampai utangmu gak dibayar rumahmu diambil bank itu bukan suka gak suka lakukan saat kondisi seperti ini saya bilang sama Mbak Indah anakmu nomor satu bukan dihadapkan pada pilihan aku suka atau gak suka cari duit sambil ini sebuah kondisi aku harus seserah dia kan jago menulis menulis buku juga tapi sifatnya hanya untuk aktualisasi diri hobi dan sebagainya bukan bukan untuk cari duit sekarang harus cari duit agar dia bisa membiayai kuliahnya sendiri kalau dia bisa membiayai kuliahnya sendiri selesai Mbak Indah bisa pulang saya bilang Mbak Indah bedakan bekerja dan berkarya waktu aku jadi guru SD aku bekerja bukan berkarya benar-benar untuk cari duit suka gak suka tapi di TNC aku merasa berkarya berkarya itu aktualisasi diri setiap aku melakukan pekerjaan di TNC walaupun belum ada duitnya tapi aku merasa berkembang dan aku menyukainya kenapa? ini menjadi semacam sebuah hobi hobi tetapi bikin berkembang diriku ada duitnya nah ini namanya bukan bekerja ini namanya berkarya makanya kalau di Indonesia kan agak bingung aku ini kerja apa dolan sama anakku jalan ke sawah sama anakku jalan-jalan atau nanti anak sekolah atau ke pantai ini kan dolan tapi dilistrimkan ini kerja apa dolan memang kita gak pernah tahu karena itu memang bukan bekerja itu berkarya di TNC ya berkarya lain teman-teman berkarya itu seperti seorang pelukis melukis ternyata harganya mahal sekali dan dia bisa hidup seperti musikus dia menulis lagu yang muncul dari hatinya dan ternyata itu laku dijual dia bisa hidup dari sana itu bukan bekerja tidak ada yang nyuruh tidak ada stres tidak ada itu itu berkarya dan setiap kali kita melakukannya ada sebuah kepuasan batin terlepas ada hasil atau tidak ada hasil kalau ada hasil yang kenatan join prospeknya tapi ketika tidak ada hasil prospek join kita tetap bisa merasakan sebuah hasil yaitu apa belajar sabar gitu loh itu sebuah hasil coba anak prospek langsung join apa kamu belajar sabar dimana kamu belajar sabar gak ada prospek langsung join kok belajar sabar prospek langsung join belajar tekun gak ada ketekunan disitu langsung join kok tapi ketika prospek prospek nolah pelanggan-pelanggan belum tertarik itu ada hasil dari karya kita yaitu apa kita belajar sabar menjadi manusia yang lebih sabar menjadi manusia yang lebih tekun ini lebih berkualitas daripada orang yang selalu dapat closingan selalu dapat pelanggan hati-hati ini nanti roda berputar pada saat dia gak dapat pelanggan dia jatuh sementara orang yang sudah belajar sabar lewat penolakan itu ketika belum dapat dia tetap ada pertumbuhan dalam dirinya ada hasil yang dia rasakan dia kok tau-tau jadi upline yang lebih sabar sama donenya bukan mana prospek mana orang donen join kok gak ada dia gak bisa gitu lagi kelapa aku dewey yang ditolak prospek kok jadi aku lebih bisa memahami donenku yang belum dapat prospek karena prospek itu juga masih nolak aku ada rasa empati yang muncul karena dia juga mengalaminya itu berkarya itu berkarya nah mari lewat CP ini kita ubah bahan mentah kita seorang TKW TKI yang kesannya kayaknya sudah gaji tinggi seperti nilai nikel yang kesannya bahan mentah itu gede ya 64 triliun ya tapi ternyata diolah jadi bahan mentah 644 ternyata kita jadi CP kita punya 4k CP nilainya ratusan kali lipat dari yang kita miliki dari gaji kita bahkan lebih daripada gaji mari kita lakukan mengolah bahan kita yang tadi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi gitu ya apalagi nanti akhirnya jadi bahan jadi yang dijual bahan jadi cuma kalau Indonesia akhirnya dari nikel itu gak cuman mengekspor bahan mentah tapi sekarang menjual bahan jadi bikin handphone sendiri mereka smart bikin kulkas sendiri mereka bagong keren dijual ke luar negeri itu udah menjual bahan jadi tapi kita belum lihat ya minimal bahan setengah jadi itu bukan bahan mentah inilah yang harus kita perjuangkan dan kita semuanya kalau sudah tahu hal ini kita pasti mau melakukannya woyok pak aku aku lihat Mbak Ade itu ternyata seorang TKW nilai sesungguhnya itu orang mau gaji 6 juta harusnya dia keliling dunia sebagai itu dia umroh bersama ibunya bawa ibunya ke Eropa di kampung di hargai luar biasa nongkrong mobil BMW ya seperti itu memang sekarang TKW harusnya lah kok harus jadi TKW dulu ya pak lah kok yang gak ikut TK gak jadi TKW dulu gak kenal TNC kok makanya dicemplungin jadi TKW dulu coba kamu gak TKW gitu wong adikmu anakmu aja tahu TNC setelah dari emaknya yang TKW padahal mereka di Indonesia kalau anda di Indonesia gak kenal TNC memang anda jadi TKW agar kenal TNC agar tahu nilai anda waktu terus berjalan dan saya tidak pernah capek-capeknya untuk mendorong anda jadilah pemenang di akhir tahun ini milikilah piala CP itu ini bukan untuk kerja di bulan ini tapi ini modal kita punya mental pemenang di Januari saya kok yakin banget itu 2023 itu titik baliknya tim Windows titik baliknya grafiknya akan grafik puncak siklusnya sudah tiba dan kemarin Pak Didi menyampaikan hal itu sama kita disempur siklusnya tim Windows itu ya 2023 siklus naiknya lagi tapi harus tidak serta-merta begitu saja berarti nanti kalau 2023 kalau saya prospek prospeknya jadi banyak ya tidak sama saja tapi kesadaran kita itu sekarang jadi kita sudah belajar dari turunnya kita ini kurang rendah hatinya kurang belusuhannya kurang komunikasinya kurang berdoanya kurang bersyukurnya kurang merawatnya lebih banyak ngeluhnya lebih banyak malesnya nah sudah teronjol sekarang titik balik hanya orang yang sudah jatuh yang punya keinginan untuk naik bangkit tidak semua orang jatuh mau naik tapi hanya yang merasakan jatuh yang mau naik mau bantu inilah saatnya di tahun 2023 jadi saya butuh bantuanmu saya butuh kerjasamamu kami gak mungkin sendirian kerjanya untuk ngangkat roda ini berputar ke atas lagi kita butuh kerjasamamu jadi kami tahu yang pasti akan gila-gilaan itu adalah yang dapet pialahannya bulan Desember karena dia jadi punya rasa pede aku mau ikut pak ikut dorong naik ke atas tim wil sini aku ikut saya yakin anak-anak punya mentalnya untuk dorong tapi yang gak capek gak jadi capek aku nonton pak tak doakan semoga sukses doa kita doa kita butuh lebih banyak orang ini yang tadi saya ajak ngobrol kita ngobrol lagi yang saya bangkit lagi lah kok sudah langsung pas liburan ini kan libur lah kok langsung langsung semangat ternyata kalau ajak ngobrol dia akan jadi CP saya yakin dia CP padahal sudah tidak pernah kelihatan pulau gak ada apalagi live stream terus kabar dorongan saya setelah kemarin ngumpul bareng di acara TGC di sepulit luar biasa aku punya keyakinan ditambah doa saya semakin yakin mengabulkan ketuk lah maka pintu akan terbuka terbuka kalau ngetuk itu gini apa yang pertama yang jadi kalimannya memang ketuk lah kalimannya bukan ketuk 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 lah maka itu di kalimannya memang cuman ketuk tapi ngetuk itu bukan gini ngetuk itu assalamualaikum itu kan gitu doa itu kayak gitu seolah lima waktu ditambah wirita itu luar biasa saya percaya kekuatan doa doa itu seperti ngetuk pintu dan ini yang kita ketuk pintunya adalah sang maha penyayang kayak kita anak dia bapak kita sang maha pemurah sang maha pengampun jadi kemarin kita salah sama memberi dan sama bijaksana bijaksana itu tidak memberi tapi untuk jadi manja orang tidak bijaksana sekali memberi tapi menjadi manja belum saatnya diberi manja doa terus berupaya 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 tapi bener doa itu ajaib sekali itu dari saya semoga berbatasan CPKP